Teman Motion Tantangan serius saat ini sedang dihadapi kota Tomohon terkait ketersediaan sumber mata air bersih. Dari total 21 mata air, hanya 11 mata air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Parahnya lagi, dari 11 mata air yang dapat digunakan, beberapa memiliki debit air yang rendah, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan air yang terus meningkat akhir-akhir ini. Sementara itu, pemerintah masih melakukan perbaikan mata air dan pipa penyalur yang bermasalah. Pemerintah juga berjanji akan menambah daerah resapan air untuk memastikan ketersediaan air bersih. Selanjutnya masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pemborosan air dan menggunakan air sesuai keperluan. Saat ini untuk air, lain kali berjalan, lain kali tidak berjalan, lain kali cuma kecil berjalan. Jadi sedikit ada kesulitan, tapi kita berharap, semoga dengan adanya perbaikan ini, air semuanya lebih lancar berjalan, masyarakat semuanya lebih menikmati air bersih dengan baik. Orang ada 21 sumber mata air yang baru dimanfaatkan, baru sekitar 11 sumber mata air. Tapi dari jumlah ini, ada yang kata kena debit airnya kecil sekali. Ada yang cuma 2 liter per detik, 5 liter per detik, idealnya paling kurang 10 liter lah per detik idealnya. Jadi kalau yang kecil, ya terang memanfaatkan, mungkin cuma buang-buang doi. Karena pada saat musim panjang, kita yakin bahwa sumber mata air itu lebih menurun. Bayangkan karcemaranya di bawah 10. Jadi bisa saja kurang pece yang datang. Sesalah. Seperti itu. Ya. Selamat menikmati.